Alkitab telah dipalsukan. Itu yang kerap kali kita dengar dari para entah itu ma'alaf ataupun terutama agama sebelah kita yang memang dasarnya hanya nuduh tanpa bukti. Seringkali kita menemukan ada banyak tuduhan di media sosial terhadap iman kita, terutama terhadap Alkitab dengan tuduhan bahwa Alkitab kita ini sudah dipalsukan. Itu sebuah tuduhan yang aneh dan lucu karena sementara mereka mengatakan bahwa Alkitab kita telah dipalsukan tapi mereka tidak pernah bisa menunjukkan yang aslinya bagaimana. Orang Kristen itu punya masalah dengan Alkitabnya. Itu berubah-ubah terus. Bukan cetak ulang. Itu dia berganti. Jadi ayat yang kemarin itu bunyinya begini, nanti waktu terbit lagi bisa begitu Bapak-Ibu sekalian. Termasuk yang bahasa Indonesia. Nah, kalau orang kemudian menuduh Alkitab Kristen itu berubah-ubah, dipalsukan karena Alkitab yang satu dengan yang lain itu tidak sama Bapak-Ibu sekalian. Kira-kira salah enggak orang seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan Allahu Akbar Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lagi sebuah video dari pendeta gadungan, pendeta Abraham bin Moses. Seorang penista agama yang kabur ke luar negeri, tepatnya di Amerika. Pada awalnya dia mampu, teman-teman ya, banyak uang, banyak harta, mobilnya berganti-ganti. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia kesulitan untuk hidup di Amerika sampai dibela-belain, dia menjadi pemulung, pemungut botol-botol bekas. Pendeta internasional ini akhirnya menjadi pemulung internasional. Nah, teman-teman, lawak-lawak seperti apakah yang akan ditampilkan oleh pendeta gadungan Abraham bin Moses ini? Mari kita simak videonya. Salam, saudara-saudaraku. Jumpa lagi. Bahas kali ini adalah Alkitab telah dipalsukan. Itu yang kerap kali kita dengar dari para entah itu mu'alaf ataupun terutama agama sebelah kita yang memang dasarnya hanya nuduh tanpa bukti. Saudara, seringkali kita menemukan ada banyak tuduhan di media sosial terhadap iman kita, terutama terhadap Alkitab, dengan tuduhan bahwa Alkitab kita ini sudah dipalsukan. Itu sebuah tuduhan yang aneh dan lucu karena sementara mereka mengatakan bahwa Alkitab kita telah dipalsukan, tapi mereka tidak pernah bisa menunjukkan yang aslinya bagaimana. Seringkali yang dipersoalkan adalah masalah terjemahan Alkitab, masalah revisi terjemahan, juga belakangan ini muncul serangan-serangan yang berkaitan dengan problem-problem manuskrip, penyalinan-penyalinan Alkitab. Itu yang dipersoalkan. Nah, karena itu maka bagi kita orang Kristen, kita harus mempersiapkan diri, belajar dengan sungguh-sungguh, termasuk sedikit saja sekilas pandang tentang kritik teks, penyalinan-penyalinan Alkitab, supaya kita tahu problematika-problematika penyalinan itu. Pendeta Gadungan Abraham bin Moses dan juga Pendeta Esra Soru membahas tentang Bibel ya, bukan Alkitab, tetapi Bibel. Yang katanya oleh para mu'alaf, oleh agama sebelah, dituduhnya Bibel itu sudah dipalsukan atau sudah dirubah-rubah. Tetapi apakah benar seperti apa yang dikatakan oleh Pendeta Abraham bin Moses dan juga Pendeta Esra Soru bahwa umat Islam menuduh seperti itu? Realitanya, kita akan tampilkan video dari Pendeta Kristen sendiri, yang ternyata juga mengatakan bahwa Bibel telah dipalsukan, Bibel telah dirubah-rubah. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Pikirkan begini, orang Kristen itu punya masalah dengan Alkitabnya. Dari mana saya tahu? Anda lihat, Anda kalau beli Alkitab, itu banyak. Betul nggak? Bahasa Inggris saja itu saya ngumpulkan dari 46. Dan setiap versi, misalnya NIV, itu berubah-ubah terus. Bukan cetak ulang. Itu dia berganti. Jadi ayat yang kemarin itu bunyinya begini, nanti waktu terbit lagi. Bisa begitu, Bapak-Ibu sekalian. Termasuk yang bahasa Indonesia. Nah, kalau orang kemudian menuduh Alkitab Kristen itu berubah-ubah, dipalsukan, karena Alkitab yang satu dengan yang lain itu tidak sama, Bapak-Ibu sekalian. Kira-kira salah nggak orang seperti itu? Saya membaca majalah Christian Today's, Science Today's, bukan Christian Today's, Science Today's. Itu tahun yang lalu saya baca itu. Itu sudah ada 58.000 golongan. Setiap hari itu akan muncul satu sinoda baru di dunia. Mengerikan nggak? Dan mereka itu punya ajaran yang berbeda. Kalau Anda bicara soal Kristen, Bapak-Ibu sekalian. Anda Kristen-Kristen, mungkin Anda menjadi sahabat. Tapi begitu berdiskusi, bicara iman berbeda. Bicara ekaristi berbeda. Bicara keselamatan berbeda. Bicara iskatologi berbeda. Akhirnya pertamanya baik, setelah kumpul jadi musuh. Nah, masalahnya ini di mana? Nah, saya melihat problem terbesar adalah di Alkitabnya. Tidak usah garuk-garuk kepala ya, Abraham bin Moses itu. Ya, terima saja orang itu yang ngomong adalah Dr. Yonatan Purnomo. Yang netabene adalah orang Kristen sendiri. Bahkan kalau dilihat dari gelarnya, Dr. Yonatan Purnomo ini ya, lebih tinggi gelarnya daripada pendeta gadungan Saifuddin Ibrahim, membongkar bahwa ternyata Alkitab, bukan Alkitab ya, Bibel. Ternyata Bibel memang sudah dirubah-rubah. Jadi, antara cetakan yang sekarang dengan cetakan yang akan datang, dirubah-rubah. Jadi, jangan salahkan orang jika mengatakan bahwa memang Bibel itu sudah dirubah-rubah. jika sudah ditunjukkan datanya oleh orang Kristen sendiri yang ngomong. Jadi, bukan para mu'alaf, bukan orang Islam ya, yang ngomong adalah orang Kristen sendiri, Dr. Yonatan Purnomo. Kalau sekiranya masih kurang bukti, kita akan tampilkan lagi statement dari seorang pendeta Kristen lagi ya, yang juga mengatakan bahwa ternyata Bibel sudah dirubah-rubah. Shalom semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Wartawan Injil. Dalam channel Wartawan Injil. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab satu pertanyaan. Bukan satu ya, ada beberapa teman yang bertanya. Mas Donald, apakah benar bahwa di dalam Alkitab yang hari ini dipegang oleh orang-orang Kristen, benar ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Sekali lagi ya. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen, ada ayat-ayat yang dirubah? Jadi, Alkitab ini. Apakah benar di dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37, Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Jadi, saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sehingga apa yang saya harus lakukan adalah harus seperti yang Yesus Kristus guru saya ajarkan kepada saya. Maka ketika ada orang tanya sesuatu kepada saya, saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah, Iya. Tadi pertanyaannya adalah, apakah benar di dalam Alkitab yang hari ini dipegang banyak orang Kristen, ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Jawabannya adalah, Iya. Ya, dengarkan itu ya, Pendeta Gadungan Abraham bin Moses, dan juga Pendeta Esra Soru, yang telah menuduh umat Islam, katanya umat Islam menuduh bibelnya sudah dirubah-rubah. Padahal melalui statement dari dua pendeta, yaitu Dr. Jonathan Purnomo, dan juga Pendeta Franz Donald, secara tegas, secara jujur mengatakan bahwa, ayat-ayat di dalam bibel, memang sudah dirubah-rubah. Itu yang ngomong Pendeta Kristen, bukan orang Islam. Nah, kita akan tampilkan beberapa bukti di sini ya. Di dalam Markus, Petrus memanggil Yesus dengan sebutan Rabi. Ada di Markus 9 nomor 5, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tertulis di Markus 9 nomor 5. Sedangkan di dalam Matius, Petrus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tertulis di dalam Matius 17 nomor 4. Sebenarnya, konteks kisah di atas. Sama, namun, hanya terdapat perbedaan sedikit saja pada saat Simon Petrus memanggil Yesus Kristus. Perubahan yang ada di Matius seolah-olah ingin membuat persamaan ajaran Kristen yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Pada ayat yang lain dikisahkan di Bibel bahwa Yesus sedang berkata kepada umatnya. Tetapi, pada Bibel Markus, Yesus membuat permisalan dirinya adalah Tuhan Rumah. Kita tampilkan ayatnya lagi. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah Tuhan Rumah itu pulang. menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Tertulis di dalam Markus 13 nomor 35. Tetapi, kita dapati hal yang berbeda pada Bibel Matius. Di dalam Matius, seolah-olah Yesus sedang mendeskripsikan dirinya sebagai Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tertulis di Matius 24 nomor 42. Jadi, di Markus tertulis Tuhan Rumah. Di Matius tertulis Tuhanmu. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Di dalam Markus disebutkan bahwa Yesus bertanya kepada mereka siapa dia itu. Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Tolong digarisbawahi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Tertulis di Markus 8 nomor 29. Tetapi, kita jumpai di dalam Matius bahwa kata Mesias memang ada, tetapi ada penambahan anak Allah yang hidup. Hal ini seakan-akan mengindikasikan agar cocok dengan ajaran Kristen yang mengimani Yesus itu anak Allah. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tertulis di Matius 16 nomor 16. Hal serupa tampaknya terjadi juga pada ayat ini. Di dalam Markus, murid-murid Yesus menyebut Yesus dengan guru. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tertulis di Markus 4 nomor 38. Pada kisah yang sama di dalam Matius, para murid memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya Tuhan tolonglah kita binasa. Tertulis di Matius 8 nomor 25. Nah, itulah tadi teman-teman ya, beberapa contoh ayat yang ternyata memang dirubah-rubah. Bukti ayat sudah ada. Perkataan dari para pendeta juga sudah sangat jelas. Mengakui bahwa ayat-ayat Bible memang sudah ada yang dirubah-rubah. Nah, tinggal apa lagi? Tuduhan dari pendeta Abraham bin Moses dan juga pendeta Esra Soru. Silahkan dikonfirmasi kepada kedua pendeta tersebut, yaitu pendeta Dr. Jonathan Purnomo dan juga pendeta Franz Donald. Kalau kurang percaya, maka nanti akan ditunjukkan ayat-ayat yang mana di dalam Bible yang sudah dirubah-rubah tersebut. Demikian sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah Khairan Khaziran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!